Karena Encik ada penyesalan sama orang tuanya, karena waktu masih hidup, kita kurang perhatian sama orang tua. Nah sekarang, perhatian sama lukisan. Tapi kalau melihat di tahun ini, satu-satunya pengusaha Bali, orang Bali, di masa pandemi yang banyak inovasi adalah Krishna. Yang paling penting adalah cintailah perusahaan. Bukan dihormat. Encik tidak butuh hormat. Yang Encik pinta adalah cintailah perusahaan. Selamat menikmati. Kita ada di SMKN 1 Sukesade, di mana Aji akan menjadi salah satu narasumber terkait dengan digitalisasi, marketing, entrepreneur. Pokoknya semua jadi satu. Dan juga Aji tidak sendirian loh hari ini. Akan kedatangan juga Puja Astawo. Kira-kira apa saja yang akan dibahas. Kita curi ilmu-ilmunya di sini ya. Jadi tetap di Krishna. Lala Bali. Ciao. Ini berupa handikrap. Hasilnya itu berupa ini. Jadi anak-anak belajar. Sama ini. Ini apa yang bisa kita bentuk. Ini hasil karya semua. Karya tekstil itu anak-anak membatik. Itu karya batik tulis. Pergi melihat orang ini. Di bagian tekstilnya. Harus dia desain dulu. Setelah desain, dia tuangkan ke batik. Dari benang jadi kain. Dari kain jadi batik. Dari batik dijarit. Jadi baju gitu. Ini komplek pembelajaran tekstil ini. Butuh berapa menit satu ini? Kira-kira? 5 menit. 5 menit. 5 menit satu ini, Pak. Siswa ini harus semua bisa. Semua bisa. Begitu dia lepas dari sini. Adanya PD dia jadi pekerjaan. Kalau aneh ya. Nih, Buji tak beliin 100 ribu. Siap. Kalau tadi, berarti kita bisa lihat juga bagaimana siswa-siswi di sini diajarkan untuk mengasah skill, Biar berpotensi untuk pekerjaan di masa depan dan juga melestarikan budaya. Bener ya, Ji? Kalau ini udah zamannya pakai rotary. Selamat menikmati. Memang suka lukis ini? Iya. Kenapa suka lukis ini? Di ketang saja saja. Kenapa ini lukis ini? Yang sering lukis ini? Jangan lukis ini, burung. Burung umorannya. Guru ini lukis, Pak. Itu kayak tangan lagi. Oh, ini apa ini? Oh, semarin habis kameranya belum di bongkar. Siang ini. Ini anak-anak yang lukis? Iya. Berapa jualnya sih ini? Tergantung sih. Pinggahnya. Paling sekitar 50-50 orang. Ini jualnya? Nah, ini kalau ini? Ini dijual? Iya. Ini berapa ini berapa? 200, nggak sampai sekarang. Oh, bisa dibeli udah nih? Bisa. Oh. Selamat, Ji. Kali ini ternyata, Ji ingin mengambil dua buah lukisan. Ini hasil karya dari siswa-siswi di sini? Karena dua aja ada. Oh, karena dua. Karena dua ada aja. Kenapa, Ji, pilihannya yang ini, Ji? Karena, Ji, ada penyesalan sama orang tuanya, Ji. Karena waktu masih hidup, kita kurang perhatian sama orang tua. Nah, sekarang perhatian sama lukisan. Ini kalau untuk sekolah sudah lumayan lengkap ya. Lumayan luar biasa, alatnya lengkap semua. Keren-keren. Cuma sekarang kan belajar itu kan perlu proses. Jadi nggak bisa sekarang belajar, sekarang bisa nggak. Memang kita waktu itu perlu proses belajar. Karena tidak hanya teori, tapi juga lebih kepada bagaimana menggunakan ilmu itu di lapangan. 32 outlet, tetapi di tahun ini kita ada menutup satu outlet, terutama yang di Jakarta. Karena dampak pandemi ini, kan semua orang udah tahu kan? Apalagi Bali itu 80% dari pariwisata. Nah, mau tidak mau, saya tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Di saat pandemi ini, Jik terpaksa menutup outlet yang di Jakarta 1. Sisa outlet yang sekarang 31. Bali Utara itu semua minus. Sebelum pandemi aja rugi, apalagi pandemi. Tetapi di sini kan bukan semata-mata, Jik, di Bali Utara itu bukan targetnya, bukan materi, bukan arus untung itu. Tetapi kita udah tahu, Jik udah tahu bahwa di Singaraja itu, kita berinvestasi udah pasti rugi. Jik, yang paling tidak untung-untungnya bisa menutup biaya profesional. Nah, ternyata, tidak menutup biaya profesional. Nah, yang paling penting adalah, Jik ingin kembali ke tanah kelahiran, ingin membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau melihat di tahun ini, satu-satunya pengusaha Bali, orang Bali, di masa pandemi yang banyak inovasi adalah Krishna. Iya, dan ternyata berhasil. Nah, yang terakhir, yang kita baru lonceng tanggal 31, partnernya Jik adalah Puja Ashtawa, Dewi Pradewi, John Bitang. Nah, kita melunceng minyak Jik tanggal 31 kemarin. Apa itu? Minyak Jik. Mau sehat, pakai minyak Jik. Ini mantap sekali. Bali ataupun di bulan yang semakin meredup, jadi akan mengarah ke bagian digital marketing. Apa sih kira-kira motivasi untuk anak-anak muda? Iya, buat anak-anak milenial ya, di zaman pandemi ini banyak merubah, apa ya, pikiran-pikiran kita, dan saya lihat di masa pandemi ini, banyak anak-anak muda, anak-anak milenial yang inovasi. Mungkin yang tadinya dia bosan di rumah, akhirnya banyak yang berinovasi anak-anak muda sekarang. Bahkan anak-anak muda sekarang di masa pandemi ini, di zaman digital ini, lebih hebat daripada sebelum pandemi. Contoh, seperti anak-anak nyaji itu, anak nyaji yang pertama main saham. Ini semenjak pandemi kan? Yang tadinya mungkin santai, tapi karena pandemi mengharuskan, harus bekerja karena bosan. Awalnya sih mungkin karena bosan di rumah. Nah, anak yang kedua, itu jualan puih. Anak yang ketiga, buat angkringan sama jasa sepatu. Gimana, Ji? Ini hasil buatan, Ji. Hanya 15 menit buat gugup. Tolong jangan saya disuruh ya, hanya bisanya di sini aja. Oke, Sobat Taji. Hari ini kita masih lanjut lagi, menemani Aji Krishna, karena setelah dari SMKN Negeri 1 Sukasada, Aji Krishna kembali diundang lagi, oleh salah satu sekolah, ini namanya adalah BSA College. Jadi ini kuliah singkat, dan terarah untuk kerja di hotel, ataupun di kapal pesiar. Ngapain ya, Ji ke sini ya? Apa Aji mau ada ekspansi? Mau kerja di kapal pesiar mungkin? Mau mengembangkan Krishna oleh-oleh di kapal pesiar? Kita nggak tahu ya. Jadi ikuti terus, Krishna oleh-oleh Bali. Bye-bye. Bye-bye. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1